Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bagi Kode Tempat berbaginya coding Kali ini kita bakalan membahas tentang Library Yang udah berubah di default Android Studio Ya, Android Synthetic Mungkin buat teman-teman yang belum tau Android Synthetic ini sebuah plug-in Yang bisa memudahkan kalian Dalam inisialisasi ID pada XML Misalnya ada sebuah button Di XML kalian bikin ID-nya button Underscore add Terus di Kotlin-nya atau di Java-nya Kalian bisa langsung panggil ID itu tanpa Inisialisasi menggunakan Fin5 By ID Ataupun bidding yang terbaru Oke, daripada lama kita langsung mulai Aja videonya Android Synthetic ini Ini sebenarnya udah termasuk library yang lawas ya Dari Google Jadi, kalian udah boleh migrasi ke data binding Atau view binding Atau kalian bisa menggunakan cara paling lawas banget Yaitu finpy by id Cara lama tapi masih bisa digunain Termasuk Android Synthetic ini Sebenarnya masih juga bisa digunain Kalian tinggal masuk aja ke file Gradle Kemudian kalian tambahin extension kayak gini Jangan lupa kalian synchron now Ingat, synchron now ini membutuhkan koneksi internet Jadi, pastiin internetnya aman saat kalian mengklik tombol synchron now Nah, kalau udah kalian bisa langsung masuk aja ke XML Terus bikin ID apapun itu Dan kalian cobain di Kotlin atau di Java nya Harusnya kalau udah sinkron tadi Itu bisa kalian lakuin Karena kalian bakalan mendapatkan opsi ALT import kayak gini Nah, gimana? Masih tertarik menggunakan Android Synthetic? Sebenarnya kalau dari pengalaman saya Menggunakan Android Synthetic ini Memang ada beberapa isu Misalnya kalian punya Ada SIG UP Ada SIG IN Tetapi kalian menggunakan ID yang sama Misalnya ada ET username Dan ET username juga Jadi di SIG IN maupun SIG UP Itu sama-sama ada ET username Terkadang kita sebagai programmer itu salah import Contohnya kalian seperti kayak gini Disini ada XML nya Dan ternyata XML nya berbeda dengan ID yang ini dipanggil Jadi, ya itu mungkin Penyebab dari hilangnya Liberi ini di masa yang akan datang Nah, saran saya Kalian segera belajar mengenai data bidding Atau view bidding Ya, itu aja sih video kali ini Semoga bermanfaat See you guys Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye